Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ditemani seorang sanitarian Siapa beliau, monggo diperkenalkan Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resi Saya bekerja sehari-hari di Ibu Suma Sumberwingin Sebagai penanggung jawab kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan itu terdiri dari apa saja, Bu? Oh iya baik, langsung saja ya Pak Kesehatan lingkungan ini kelihatannya banyak sekali Pak Di antaranya adalah satu penyihatan air bersih Kemudian yang kedua adalah penyihatan perumah dan pemukiman Yang ketiga adalah penyihatan TTU Tempat-tempat umum Iya, yang keempat adalah penyihatan TPM Tempat tonggulan makanan Yang kelima adalah klinik sanitasi Salah satu, Bu? Ayo kita bahas, Bu? Untuk masyarakat, Bu? Kita ambil yang penyihatan lingkungan saja, ya Pak? Yang penyihatan lingkungan pemukiman dan perumahan saja Karena sepertinya cocok dengan kondisi yang sekarang, ya Pak? Yang lagi pandemi Jadi kita itu dituntut untuk stay at home Dan selalu berada di rumah dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah Jadi kita harus bagaimana caranya untuk membuat rumah kita aman dan nyaman untuk ditinggali Biar tidak tertular dengan COVID, ya Pak? Iya, betul, Pak Monggo, gimana yang harus kita lakukan, Bu? Salah satunya adalah sering-sering mendesinfeksi alat-alat yang sering kita sentuh, Pak Seperti remote TV, gagang pintu, meja Dan pokoknya yang sering kita sentuh, lah Desinfeksi itu yang paling mudah untuk masyarakat itu apa, Bu? Kira-kira, Bu? Pak pakai alat-alat yang ada di sekitar kita Seperti itu, Pak Untuk membersihkan lantai Oh, iya Seperti apa? Nggak apa-apa yang nyebut merk, ya Nggak apa-apa Seperti wipol Atau soklin lantai Seperti itu, ya Itu bisa Dicampur dengan air Dianjarkan Iya, dianjarkan bisa Untuk selanjutnya, Ibu? Kemudian Seperti kita ketahui bahwa persyaratan rumah sehat itu kan harus ada jendela, ya Pak Salah satunya jendela Kemudian lubang asap dapur Kemudian kamarnya tidak padat penghuni Kemudian pencahayaannya juga harus bagus Kemudian tidak ada jentik nyamuk Tidak ada tikus Yang terakhir adalah ventilasi, Pak Ini yang paling penting Ventilasi itu berarti harus ada udara yang bisa masuk, ya, Bu Betul, Pak Jadi ventilasi ini merupakan persyaratan penting dalam rumah sehat Agar tercipta udara yang bersih, Pak Jadi ventilasi itu sangat penting, ya, Bu Penting sekali, Pak Nah, jadi itu untuk pertukaran udara, ya, Bu Antara oksigen dengan Karbon dioksida Dengan karbon dioksida Kemudian tadi kan Ibu membicarakan masalah pencahayaan, ya, Bu, ya Pencahayaan sendiri itu di rumah yang standar itu yang bagaimana, Bu? Jadi, kalau siang standarnya, ya, Pak Kalau bisa itu cahaya harus masuk secara alami Jadi tidak perlu lampu itu sudah terang Dan kita bisa membaca, ya, Bu Terus, kemudian selain itu Pergantian udara tadi sangat penting, ya Mungkin misalnya semalaman mungkin suaminya itu perokok, ya, Pak Jadi udara yang kotor bisa jadi bersih Seperti itu, ya, mungkin Pak ibunya Terus masak-masak bawa asap dapur itu Perlu diganti paginya Jadi jendela itu harus dibuka tiap hari Nah, sebentar, Bu, saya pesan kepada sahabat sehat Sebaiknya untuk bapak-bapak yang perokok itu Jangan merokok di dalam rumah Jadi kalau merokok harus di luar rumah Apalagi punya bayi di dalam rumah Jadi merokoknya di luar rumah Monggo, diteruskan, Bu Kemudian selain membuka jendela tadi, Pak Ternyata ada cara mudah Yang untuk mendukung agar udara ini tetap bersih di dalam rumah Apa itu, Bu? Ya, yang saya bawa tadi Nah, ini contohnya, Pak Jadi istilahnya bunga-bunga untuk yang ada di dalam itu bisa juga di Betul, ternyata selain indah dan membuat asli rumah kita Ternyata bunga-bunga ini mempunyai manfaat yang luar biasa, ternyata, Pak Contohnya ini, Pak Nah, ini lili paris ini, Nama, ya Ini, ini bisa membersihkan udara seperti asap rokok Seperti bekas-bekas cat Biasanya kalau hari raya, biasanya kan Mempersihkan dengan cat Ya, bahan-bahan kimia dari cat itu bisa dibersihkan dengan tanaman ini, Pak Jadi istilahnya itu untuk menyerap, ya Pak Iya, betul, Pak Kemudian ini juga lidah mertua Iya Nah, ini lidah mertua atau sansifera Ini juga sama, Pak Ini apa? Sama dengan yang lili paris Sama juga menyerap racun Terus ini bisa mengeluarkan oksigen di malam hari Bagus berarti, Pak Iya, bagus sekali Dan yang saya dengar itu juga untuk menetralisir radiasi komputer itu lagi, ya Pak Iya, betul, Pak Kemudian lidah mertua, lidah mertua juga, ya Kemudian karena saya tidak bawa Saya tunjukkan gambarnya saja, ya Pak Iya, iya, monggong Nah, kemudian macem-macem ternyata, Pak Ini saya bawa beberapa saja, ya Ternyata ini juga Pis lili Iya Pis lili, ini juga sama Kemudian anggrek bulan Selain bulan, kurang anu, ya, Bu, ya Yang lebih baik itu anggrek bulan, ya Oke, oke Kemudian ini Bunga sepatu Bunga sepatu Bunga sepatu ini juga, Pak Ini tanam ini mengeluarkan fitosain Senyawa antimikroba Yang membuat udara sitarnya itu lebih sehat dan bersih Kemudian risan Risan Seruni, ya, Pak Iya, seruni Ini juga Tapi kalau seruni ini Untuk bisa membersihkan udara dalam rumah Harus dibungakan dulu Oh, bunganya berarti terutama ya Iya, jadi bunganya keluar dulu Baru dimasukkan dalam rumah, gitu Jadi bunganya ini yang berfungsi untuk membersihkan udara Iya Kemudian Yang terakhir adalah Seri rejeki atau aglunema Sebenarnya banyak, Pak Tapi Hanya beberapa ini saja yang saya Iya, istilahnya itu yang Yang paling banyak di masyarakat, ya, Bu, ya Jadi itu bisa selain untuk hiasan di luar rumah Juga bisa sebagian itu ditaruh di dalam Sehingga udara pertukarannya itu akan lebih bagus Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak Oh, iya Ternyata Untuk membersihkan udara itu tidak harus mahal, ya, Pak Ternyata Dengan Barang-barang yang ada di sekitar kita Yang kemungkinan dulu-dulunya Yang tidak pernah kita lirik sama sekali Tuh Tuh Bunga-bunga ini Ternyata manfaatnya luar biasa Sangat bagus sekali Jadi Pada masyarakat yang belum suka ke bunga Ayo mulai sekarang kita suka bunga Karena selain mempercantik rumah kita Ternyata bunga kita juga bermanfaat untuk kesehatan keluarga kita Terima kasih, Bu Resi Mungkin teman-teman sahabat sehat Ini yang bisa kita sampaikan Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tetap semangat Terima kasih